Terima kasih. 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 agama yang gampang untuk ibadahnya ya kan sebab agama pembucu kan gampang ya pak ya tinggal mohon maaf ya begini-begini taruh selesai Kristen gampang tapi Islam solat lima waktu ya kan ada mandi junuh ada wudhu ya kan ada wudhu kemudian kalau sudah solat ada puasa ini kalau orang yang baru masuk Islam itu puasa itu kan ada yang pernah bilang sama saya pak ustaz saya mau masuk Islam tapi puasa ini bagaimana ya pak ustaz datang harus puasa harus bayar zakat ya kan harus apa namanya naik haji kalau mampu liqiyong 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 mu'min sidik saudara mu'min sidik itu waktu masih jadi mahasiswa Universitas Lampung di fakultas teknik tanian oh ya pandai maaf pertanian yaudahlah malah lupa pak ustaz pertanian itu datang kepada saya datang sama saya begitu masuk Islam datang sama saya belum nikah belum nikah belum datang sama saya bilang begini pak ustaz alhamdulillah saya sudah masuk Islam ngobrol-ngobrol alhamdulillah tadinya saya ragu sama Islam cuma satu keraguan saya mau masuk Islam masih ada ragu raguannya di mana waktu itu kenapa pastor lebih ramah dari orang dari kiai dari puasa nah ini jangan jangan tersinggung saya sudah bilang jangan tersinggung pengakuan Li Ki Leong itu pastor lebih ramah kalau ketemu Li Ki Leong pastor duluan mengucapkan selamat pagi selamat pagi Li Ki Leong apa kabar bagaimana orang tua sehat kalau kita bilang bapak sakit datang pastor datang dia ngantelin obat masih makan itu kalau pastor masuk ke kampung kalau pastor masuk ke kampung ini menurut cerita teman saya ke kampung transmigrasi pastor masuk anak kecil-kecil lagi pastor datang pastor datang pastor datang belum pernah saya dengar ada kiai datang belum pernah ini maaf apa ini ayat ayat masyirin muslimin rahimahkumullah kita harus ramah kepada siapa tidak boleh memandingkan wajah kita kepada siapa masyirin muslimin Allah berfirman sesungguhnya Allah menciptakan laki-laki dan wali untuk saling kenal mengenal satu dengan yang lain sesungguhnya yang mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa kepada Allah jangan menganggap rendah orang suku lain ya baik hormati dia apalagi dia mu'min saya yakin mu'min itu lebih bagus dari anak saya sekarang ini ketika Rasulullah setelah meninggalnya Rasulullah datanglah dua orang sahabat menjumpai istri beliau Aisyah umul mu'minin dua sahabat ini berkata kepada umul mu'minin wahai umul mu'minin tolonglah beritahukan kepada kami Ahlak Rasulullah S.A.W Aisyah menjawab singkat Huluquhul Quran Huluquhul Quran Ahlak Rasulullah itu adalah Al-Quran Oleh kerana itu Nabi waktu memberi wasiat kepada Mu'as bin Jabal salah lalu bin Nuriyaman diantara wasiat Nabi itu Ya Mu'ad Wa'at-tafakkuti fil-Quran Wa'hubbul akhirat Wa'l-jazzai bin al-qisar Wa'habdul janah ada empat macam yang penting selain limang taqwa dan segala macam ada empat yang perlu digaris bawah apa wasiat ini wahai umul mu'minin berusaha pandai lah tamu dalam Quran jadi yang harus pandai lah dalam Quran ini bukan jemaah yang bukan jemaah gubernur disuruhkan disuruhkan di Quran supaya tahu mana yang halal mana yang haram mana yang boleh kan begitu semua pemimpin harus tahu kemudian yang kedua cintai akhirat yang ketiga takut kepada hisah semua nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dan terakhir adalah wa'habdul janah rendahaki jangan sobong ma'asyil al-maslimi cukup sekian sebab saya lihat sudah ada yang melihat jawab itu juga peringatan supaya saya buru-buru menutup sekali lagi kepada Pak Duliza saya mohon maaf calon apa namanya walifat Alampung insyaAllah amin ya rabbala amin kemudian bapak-bapakikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita sedang mendapatkan siraman rohani dari Pak Ustadz K.H.J. Abdallah Alhamdulillah mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau akan menjadi bekalan hidup itu dan mudah hari-hari ke depan kita akan lebih baik dibandingkan hari-hari yang lain Allah ya pada kesempatan melabur ini doa akan ditimpin oleh Bapak Ustadz K.H.M.H.N.H.S.A.D. Bibarakatifatihah di Alkitab Al-Fatiha A'amudzubillah Al-Sameen Al-Alim Al-Nishayta Al-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm D-Din Iyadana Amudu Wa'iyyaka Nasta'in Iyadina Surat Al-Mustakim Surat Al-Latih La An'amut Alayhim Gheri Al-Makdubi Alayhim Walam Dhalim Amin Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabih Nasta'in Ala Umur Dunia Wad-Din Assalatu Assalamu Ala Israfil Anbiya Wal-Mursari Sayyidina Wa Maulana Wa Nabina Wa Habibina Muhammadin Assalamuala Assalamuala Wa Alayhim Wa Sohbi Haib Allahumma La ilaha Illa Antal Mannan Badi Usama Wa Durjalan Wa Ikram Wa Ilaha Hukum Ilaha Wahid La ilaha Illa Hu Rahman Rahim Allahumma La ilaha Illa Anta Bi Anni Ashhadu Annaka Anta Allah La ilaha Illa Anta Al-Achad Assamad Lam Ya'id Walam Yul Lada Walam Ya'qull Allahumma Israfana Fi Amrina Wathabid Aqadamana Wal Sunna Alal Al-Qamil Kafiri Allahumma Inna Nas'al Kalhuda Wattuqa Wal Afaf Rina Allahumma Inna Nas'aluka Min Khairi Mas Sa'alaka Min Nabi Muhammadin Sallallahu A'la Sallam Wa Na'uduqa Min Shur'i Mas Ta'adaka Min Hu Inna Adab Al-Nari Wa Kinada Al-Nari Subhan Arbika Rabbil Hizzati Am Yasir Wa Salam Ala Al-Mursyim Wa Alhamdulillahi Rabbil Al-Nari 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton